Punya itu mencuri di supermarket Dan dia mengakui Alhasil dibawa ke kantor polisi Pagi hari Nganter sekolah Pastinya dicampur sendiri Hari ini aku belanja banyak banget ya Ada sayur-sayuran, terong Ada ayam Ada salmon Saur putih Ada jagung juga Dan ada cabai, ada tahmu teman-teman Assalamualaikum Jumpa lagi dengan aku Selis Tye di Hongkong Terima kasih banyak ya yang sudah nonton videoku Yang sudah subscribe juga Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat berat Sukses selalu untuk kita semua Gimanapun berada Tadi pagi aku di pasar Beli mangga teman-teman Mangga ini kecil-kecilan Mau aku kupas Nah ini namanya mangga apa ya teman-teman Kalau di Indonesia Sekarang di Hongkong Lagi-lagi mangga kecil-kecil seperti ini Ini rasanya manis banget Tadi pagi Majikanku Kasih tau ke aku Kalau temannya itu punya pembatu Terus pembatunya itu mencuri Di supermarket Dan dia mengakui Alhasil dibawa ke kantor polisi Jadi ceritanya itu Teman tembokku kan punya pembantu Hampir finish ya Kurang 2 bulan atau 3 bulan gitu Dan niatnya itu mau Renew kontrak Mau nyabung kontrak Tapi dengan adanya kasus ini Teman tembokku ini lagi bimbang Lagi bingung Enaknya itu gimana Dikembalikan ke agent Atau dia itu renew kontrak Lagi dengan si pembantunya Jadi ceritanya itu teman teman Kan pembantunya itu disuruh Belanja di supermarket Terus Dia itu Katanya lupa gak bayar Salah satu barangnya lupa gak dibayar Karena ditaruh di tas Gak tau maksudnya itu gimana Kok barangnya itu belum dibayar Tapi dimasukkan di tas Kenapa Barang yang lainnya itu Ditaruh di troli Didorongan untuk tempat belanja itu Sedangkan satu barang itu Kenapa dimasukkan di tas Terus akhirnya dia itu Ketahuan kalau dia itu Ada barang yang belum dibayar Alhasil ya Disebut Mencuri Dan kalian sendiri tau kan Orang hormon Pasti langsung Bloking Bloking Kayak gitu Langsung ditampilkan polisi Teman yang bawa kuki Mesti kaget lah Kan hari ini Hari Senin Majikannya lagi kerja di telpon polisi Kalau Pembantunya Katanya mencuri Pasti majikan langsung Kaget banget ya Sedangkan majikannya itu Baru pertama kali Ngambil pembantu Masya Allah Semoga urusannya Segera selesai Nah Katanya ya Dia itu memang sudah mengakui Karena memang benar ya Dilihat di CCTV itu Mbak E itu ya Menaruh barang Ke dalam tas ya Dimasukkan di tas Gak dimasukkan di troli Terus dia menjelaskan Sampai mulut berbosa pun Percuma Karena buktinya itu kan Sudah ada CCTV gak bisa dibohongi Ya sudah Ya sudah sekarang Gimana Kelanjutannya Menemboku ini Ya semoga aja Masih mau menerima Dan masih tetap bisa bekerja di situ ya Karena kalau dia sudah ada Kasus pencurian ya Kalau dia itu sudah Gak dibutuhkan sama majikan yang lama Dia cari majikan yang baru Pisahnya gak bakal turun loh Teman-teman Tentang kasian Malah kehilangan pekerjaan Hanya karena Egonya Curi satu barang Terus dia gak bisa lagi Bekerja di luar Ya kan Jadi harus hati-hati Ini aku mau Nukos jagung ya Tak bergirin dulu Ini sali putih Nanti ditumis dengan So-o Jangan lontar Kalian pernah masak gak? Kalau di hongkong ini Masa aneh Suwimpel simpel Ini tak belah Jadi dua ya Karena terlalu lebar Tahu putih teman-teman Tahu lip besar banget Harganya cuma 5 dolar Tadi Cukah banget Tahunya setelah dipotong Dikasih garam ya teman-teman Terus nanti direndam Kasih Apa itu? Air ya Baramnya agak banyak gak apa-apa ya Biar kerasa asin Malam ini aku mau masak Taiba teman-teman Nanti malah aku goreng Sekarang Ini mau aku potong-potong Terlebih dahulu Karena ini masih Ada esnya Keras banget Ini ayamnya Sengaja aku potong tipis-tipis Nyerong Kayak gini Tujuannya itu Biar nanti Kepat matang teman-teman Jadi kalau digoreng itu Gak perlu lama-lama Karena nanti aku Gorengnya itu Pake minyak sedikit Terumbung sekarang ini sudah jam 7.04 Jadi aku mau mulai masak Tapi ini aku masak simpel-simpel ya Mampung-mampung itu pokoknya simpel-simpel ya Untuk keseharian Ini aku mau masak panik putih Nanti mau aku Genduling saus ya Ini anak-anak pasti suka Terus ini Ayam Yang udah aku genduling Kemudian nanti mau aku goreng ya Ini ayam gila Untuk sayurannya Nih Samui putih ya Namanya apa yang ini Wawah choy Aduh dikong-kong Langsung aja mulai masak Ini mau aku memilih Sayur dulu Terus 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton